Dan warna daun tanaman adas ini yaitu hijau muda. Tanaman adas termasuk tanaman yang berdaun majemuk. Sedangkan untuk bunganya, tanaman ini mempunyai bunga berwarna kuning dan berbentuk seperti payung. Tanaman adas juga memiliki buah tapi dalam bentuk biji. Biasanya biji tanaman ini berbentuk lonjong dan berwarna hijau ketika masih muda, dan akan berwarna coklat saat sudah tua. Kandungan zat penting dari tanaman adas. Di depan, kita sudah membahas bahwa tanaman adas merupakan salah satu tanaman bahkan sayuran yang sehat dan kaya manfaat. Bicara tentang khasiat ataupun manfaat, pasti tak lepas dari nutrisi yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dilansir dari indonews.com, tanggal 5 bulan 2 tahun 2015, bahwa di dalam tanaman ini terkandung berbagai zat yang baik untuk menjaga kesehatan. Zat yang terkandung pada tanaman adas ini meliputi, minyak atsiri, anetol, asam lemak, limenol dan asam anisat. Dan perlu diketahui bahwa minyak atsiri merupakan salah satu bahan untuk membuat minyak telon. Khasiat dari tanaman adas bagi kesehatan. Sejak dulu, tanaman adas sudah dijadikan obat tradisional. Seperti yang dilansir dari republika.co.id, tanggal 28 bulan 5 tahun 2017, dikabarkan bahwa zaman dulu, masaya rakat Yunani serta Romawi sudah memanfaatkan biji tanaman ini untuk membuat sabun, minyak wangi, kue dan bahkan untuk minuman. Selain itu tanaman ini juga dimanfaatkan untuk membuat produk olahan susu dan gelatin. Karena adas memiliki rasa manis dan menyegarkan maka sering juga dimanfaatkan untuk membuat permen penyegar nafas. Tak hanya itu, tanaman adas ini juga berkhasiat untuk membantu penyembuhan berbagai penyakit. Dan berikut ini manfaat mengkonsumsi tanaman adas ini. 1. Menjaga kesehatan organ pencernaan. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan dari mengkonsumsi tanaman adas ini yaitu kesehatan organ pencernaan akan terjaga. Salah satu gangguan pencernaan yang bisa diatasi dengan biji adas ini yaitu perut kembung. Caranya, cukup dengan mengunyah beberapa biji adas mentah. Selain itu bisa dengan menyeduh beberapa biji adas pada segelas air panas. Lalu seduhan biji adas tersebut diminum. 2. Sebagai bahan antibakteri dan antivirus. Menurut penelitian yang diadakan oleh Universitas Sains Ilmu Kedokteran Teheran menemukan bahwa di dalam tanaman adas terkandung minyak atsiri, vitamin C, serta zat antioksidan yang dapat menghilangkan berbagai macam patogen. Selain itu ekstrak etanol dari tanaman adas ini berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan di Mosul Irak, kandungan minyak esensial yang terdapat pada adas ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya, seperti, E. coli dan Salmonella. Selain sebagai antibakteri, ternyata tanaman adas ini juga sebagai bahan antivirus. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Perpusatakaan Nasional Amerika Serikat mengungkapkan bahwa adas dapat melindungi tubuh dari serangan virus herpes, campak dan sitomegalovirus. 3. Membantu mengurangi rasa nyeri. Manfaat selanjutnya dari tanaman adas ini yaitu membantu menyembuhkan rasa nyeri. Kandungan minyak asiri pada adas yang telah diekstrak bermanfaat untuk menghilangkan rasa nyeri dan sebagai zat anti-inflammasi. Perlu diketahui bahwa minyak asiri yang terkandung di dalam biji adas hasiatnya sebanding dengan 100 mg obat aspirin. Sehingga adas ini cocok untuk mengurangi nyeri pada penderita rematik, artritis maupun nyeri di persendian. 4. Membantu menjaga kesehatan para wanita. 5. Membantu menjaga kesehatan para wanita.